Intro Indonesia Persahanku Bangsa dan Tanah air Marilah Kita bersatu Indonesia Persahanku Kita bersatu Kita bersatu Kita bersatu Kita bersatu Bangsa ku tak hidup Sama alam Bangsa Jiwana Bangsa Kalian Ku Indonesia Raya Indonesia Raya Ketika Menirah Allah Ku Nabi Ku Dan Ku Zina Indonesia Raya Ketika Menirah Hikmat Hari Kemerdekaan Di Tengah Pandemi Covid-19 Kronen Peringatan ke-75 hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020 akan terlihat dan terkesan sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah keprihatinan bangsa yang sedang dilanda wabah virus corona atau COVID-19 yang masih terus mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Dalam kondisi lesunya perekonomian dan pembatasan aktivitas tertentu berdampak pada lesunya aneka kegiatan dan aktivitas menyambut dan merayakan hari kemerdekaan pada tahun 2020 ini. Kota Sibolga dan daerah lain terasa sama kondisinya. Tidak terlihat kegiatan seperti lomba yang diramaikan anak-anak sekolah dengan segala pernak-pernik bernuansa merah putih atau kelompok masyarakat dengan kegiatan yang biasanya sangat antusias terlibat dalam perayaan mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan sampai kecamatan, kabupaten, dan kota. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Benar, hilang akibat virus corona yang tak kunjung lenyap. Keprihatinan akibat pembatasan yang diberlakukan pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran virus yang berbahaya ini tak akan terlihat gegap gempita atau langkah tegap dan rati barisan 17, 8, dan 45 pasukan pengibar bendera, pawai karnaval kenderaan hias, lomba tarik tambang, adegan panjat batang pinang, atau hiburan musik yang ramai ditonton orang. Namun dibalik hilangnya aneka keramaian itu, semangat dan jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2020 masih tetap terbuhul kuat dan hikmat dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia. Kibaran bendera merah putih di depan rumah, perkantoran dan rumah ibadah adalah bukti kecintaan rakyat pada bangsa dan negaranya, Republik Indonesia. Bila wabah corona saat ini adalah sebuah ujian bagi bangsa Indonesia, Jangan pesimis. Bangsa lain di belahan dunia yang lain juga menghadapi ujian yang sama. Yang membedakan cuma kelebihan dan kekurangan yang ada. Dengan mengingat jasa pahlawan bangsa, jutaan pejuang yang tewas dalam pengorbanan membela dan mempertahankan kemerdekaan, selayaknya perjuangan melawan wabah COVID-19 dapat dihadapi bersama dengan segala akibat dan konsekuensi walau masih memerlukan waktu dan pengorbanan sebagai anak bangsa. Gegat gempita perayaan peringatan hari kemerdekaan boleh saja berkurang. Namun makna dan hikmat peringatannya tak boleh luntur dari jiwa seluruh rakyat Indonesia. Indonesia Merdeka NKRI Harga Mati Dirgahayu 75 Tahun Republik Indonesia Indonesia Maju Rizky Ramadhan Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2STV Terima kasih telah menonton!